Polres Minahasa Utara menggelar simulasi sistem pengamanan kota, SISPAM Kota untuk pengamanan pemilu 2024 dengan melibatkan seluruh kekuatan personel Polri. Kapolres Minut AKBP Putut Dandung Wibowo SIK melalui Kabak Ops AKP Komang Wijaya mengatakan Dalam simulasi ini mengerahkan 2 per 3 personel Polres Minut dan seluruh komponen yang terlibat dalam simulasi tersebut melakukan peran masing-masing. Terima kasih berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan SISPAM Kota di Polres Minahasa Utara itu dilaksanakan berkaitan dengan akan terselenggaranya pemilu tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Polres Minahasa Utara melibatkan 2 per 3 kekuatan. Jadi sepertiga itu mungkin nantinya kita akan gunakan untuk pengamanan maku dan 2 per 3 itu kita gunakan untuk pengamanan ataupun operasi mantap berata. Yang kita laksanakan pada hari ini yaitu latihan-latihan yang sudah kami laksanakan sehingga pada saat pelaksanaan pengamanan nanti para personil Polres Minahasa Utara itu sudah mendapatkan gambaran bagaimana cara pengamanan, apakah nanti tahapan kampanye dan juga tahapan pencobrosan. Ya itulah antisipasinya seperti itu. Jadi pada saat masa kampanye dan masa pencobrosan itu pasti akan ada reaksi-reaksi masyarakat berkaitan dengan pendukungan daripada pasangan calon ataupun calon yang akan nantinya dihubung. Sehingga itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebutlah kita melaksanakan sistem kota ini sehingga memberikan gambaran pada saat nantinya terjadi kios seperti itu. Sehingga kita sudah bisa mengantisipasi. Jadi dari sekarang kita sudah membuatkan simulasi-simulasi berkaitan dengan penghalauan masa. Dari Minahasa Utara, klik berita.co, Saiful Damopoli melaporkan.